Ya pemirsa emiten rumah sakit PT Siloam International Hospitals TBK atau Silo menyiagakan tenaga kesehatan, peralatan dan sejumlah rumah sakit kelolaannya di berbagai wilayah di tengah meningkatnya jumlah pasien COVID-19. Hal tersebut dilakukan melihat keadaan sebelumnya pada tahun lalu, perlunya peningkatan kapasitas jumlah nakes dalam bertugas di unit ICU. Dan informasi ini pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di news screen kali ini. Saksikan news screen setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan update terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, Your Trust Worthy Economic Business and Capital Market Channel. Tetap jaga protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mencitangan dengan sabun di air yang mengalir. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa, saya Mangi Fera Chong, sampai jumpa. Dikutip dari berbagai sumber, Wakil Presiden Direktur PT Siloam International Hospitals TBK atau SILO, Karolin Riyadi menjelaskan. Dengan kesiapan tenaga kesehatan, Siloam Hospitals memberikan pelatihan khusus selama beberapa bulan terakhir. Guna mempersiapkan nakes yang akan melayani COVID-19 baik di area rawat inap maupun ICU. Hal tersebut dilakukan melihat keadaan pada tahun lalu, perlunya peningkatan kapasitas jumlah nakes dalam bertugas di unit ICU, yang merupakan kebutuhan paling besar dalam penanganan pasien COVID-19. Sementara itu, SILO juga turut meningkatkan kapasitas dan pasokan oksigen di setiap unit rumah sakit. Hal ini belajar akan kejadian kekurangan oksigen di India. Perseroan juga meningkatkan kapasitas tempat tidur melalui skema Bed Occupancy Rate atau BOR, presentase tingkat penggunaan tempat tidur di rumah sakit, dan penambahan pelayanan ICU pasien COVID-19 dari unit rumah sakit SILOAM khusus yang menangani pasien COVID-19. Sejauh ini, SILOAM sudah memiliki sejumlah rumah sakit khusus COVID-19. Sejumlah rumah sakit SILOAM lainnya pun yang ditugasi pemerintah sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19 telah mengalokasikan sejumlah 35% tempat tidur pasien rawat inap untuk digunakan bagi pasien COVID-19 sesuai himbawan Kementerian Kesehatan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.